Justru kalau orang percaya ala Tritunggal Begitu berhadapan dengan apologet-apologet Islam Mati kutu koi semua Langsung disikat habis Tidak ada orang Tritunggal menang lawan Islam Dalam perdebatan agama Gak ada Malang Arsenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ini pukulan telak ya Menurut saya ini adalah pukulan telak Untuk polemikus di luar sana Pendetanya saja mengakui bahwa Orang Tritunggal itu Gak ada yang menang lawan Islam Dalam ranah perdebatan Lintas agama Maksudnya teman-teman Kalau pendeta Kristen saja Mengungkapkan Hal yang semacam ini Bukankah ini pukulan telak Kenapa masih maksa-maksa Berdebat dengan orang Islam Kan lebih blunder jadinya ya kan Kita bisa simak sendiri Bagaimana Orang-orang Tritunggal Pada saat ditanya tentang Tritunggal Itu biasanya Yang sering kita jumpai Saat ditanya Jawabannya Jadi begini Jadi begini Rata-rata Seperti itu Yang kita jumpai di komal-komal Kita simak videonya Pastor Joshua Tewu Teman-teman Saya sudah terlibat Debat di mana-mana Jadi kok Nggak usah Jarin saya Justru Kalau orang percaya Alat Tritunggal Begitu berhadapan Dengan apologet-apologet Islam Mati kutu Koi semua Ya Langsung Disikat Tidak ada Orang Tritunggal Menang lawan Islam Dalam perdebatan Agama Nggak ada Dengerin tuh Pendeta Kristen Lo yang ngomong JT memaksakan diri Dengan pertanyaannya Udah jelas Ini ajaran gereja Dia memaksakan diri Harus di Alkitab Lo memang Alkitab Gereja juga harus Berdasarkan Alkitab Bukan Alkitab Yang harus disesuaikan Dengan gereja Berarti gereja Itulah Yang lebih tinggi Otoritasnya dari Alkitab Itu sinting itu Nggak bisa gitu Tapi saya hormati Kalau Anda mau bilang Ya gereja saya ajarin begitu Oh hormat Kata orang Papua Hormat Silahkan aja bro Silahkan Kalau gereja mau ajarkan begitu Tapi jangan kau paksakan Itu jadi pengajaran universal Lalu paksakan Joshua Tew Untuk percaya Apa yang gereja mu Saya nggak percaya gereja mu Sorry Saya nggak percaya Ajaran gereja mu Saya nggak percaya Tapi saya hormati Islam aja saya hormati Katolik saya hormati Ortodok saya hormati Protestan saya hormati Ya Buddha Hindu Saya hormati Dalam konteks toleransi Antara umat beragama Tapi kalau kau Paksakan saya untuk percaya Apa yang kau ajarkan Di gereja mu Terus kalau saya tidak Mau percaya Kau kutukin saya Kau bidat-bidatkan Kau nerakakan saya Siapa kau Hei Siapa lu Minta linknya pak Dari tadi Saya sudah kasih link bro Mana linknya Ini linknya pak Silahkan masuk Faktanya gereja katolik lah Yang melahirkan alkitab Itu yang saya bilang Pembodohan turun temurun Silent reader Mana ada gereja Yang melahirkan alkitab Blok banget sih Yang gak tau lah Kalau itu yang diajarkan Kutukin temurun Tetapi Kristen sejati Gak percaya itu Gak ada istilah seperti itu Ya gimana gak Kesel teman-teman Lawang yang One nest-one nest Ini kan Dibidat sesatkan Oleh yang tritunggal Namun Lucunya Pada saat Pendeta M.Y.M. Masuk ke Roomnya Pastor Joshua Tewini Pendeta M.Y.M. Mendadak batuk Teman-teman Pastur Joshua Tew Dibidat Dibidat-bidatkan Disesat-sesatkan Ya kan Namun Pada saat Masuk ke roomnya Pastor Joshua Tew Dan bertemu Dengan orang-orang One nest Ada Malikil Ada Pastur Jerry juga Kalau gak salah M.Y.M. Mendadak batuk Itu kan istilah-istilah Yang gereja mu bangun Silent Reader Ini Pak JT Tidak bisa membedakan Pangkat dan jabatan Umumnya para rasul Menjabat sebagai uskup Tetapi jabatan uskup Belum tentu Seorang rasul Ya itu kan istilah Jabatan yang kau Ciptakan sendiri Tidak ada di Alkitab Secara seperti itu Rasul Ya rasul aja Rasul menetapkan Penatua Di Aken Ya penatua itu Dari kata Poimei Sama dengan gembala Itu Itu merupakan Jabatan-jawatan Yang terpisah Itu rasul Bukan gembala Nggak Nggak Sama itu ada Lima jawatan Bagaimana kau bilang Itu sama dengan rasul Rasul itu uskup Uskup juga Katanya Ya itu istilah yang kau Buat-buat Tapi silahkan aja Kita sih hormat-hormatin aja Tapi jangan paksakan Saya percaya kau punya ajaran Atau berlakukan itu Nggak bisa Poise siapa JT Ajaran Tuhan Yesus Diteruskan oleh para rasul Dan diajarkan secara Turun-temurun Ajaran tentang Pancasila Juga diajarkan Turun-temurun loh Melalui sekolah Dan masyarakat Indonesia Logikanya Begini Ya Ajaran Tuhan Yesus Diteruskan oleh para rasul Ya Dan diajarkan secara Turun-temurun Tapi itu kan sudah Terkanonisasi Perjanjian baru Itulah rangkuman Seluruh pengajaran Rasul-rasul Bro Ya Lalu menjadi Kitab suci Yang seluruhnya Diilhamkan oleh Roh Kudus Oleh Allah sendiri Menjadi satu kanon Dengan perjanjian lama Yang menjadi Dasar kekristenan Yang menjadi Pedoman Kristen Gitu loh Jadi Ada Pedoman kita Ya itu Alkitab Nah Alkitab perjanjian Baru inilah Adalah Ajaran rasul-rasul Terus Apa Terus Yang mana lagi Ajaran rasul Ajaran rasul Ini yang Alkitab Gitu loh Semua Tentang Yesus Di Alkitab Sudah cukup Tentang Keselamatan Di Alkitab Sudah cukup Terus yang mana lagi Brother Lukador Sudah Ini kan Alkitab Sudah jadi Pedoman Menjadi anugerah Buat kita Sekarang Tantangan Dalam kekristenan Bukan Yesus Bukan Tuhan Atau tidak Tetapi banyak Yang membuat Kristus Jadi oknum kedua Nah iya Benar Salah satunya Katolik Ya Katolik Menjadikan Yesus Itu oknum kedua Dari kealahan Tritunggal Ya Lalu Mendegradasikan Posisi Yesus Sebagai The second liner Oknum Ya Padahal dia Yang pertama Dan yang terkemudian Ya Diakui Atau tidak Percaya Atau tidak Konsep Ketuhanan Ini yang Yang sangat Fundamental Ya Konsep Ketuhanan Di dalam Keimanan Saudara-saudara Kita Umat Kristen Ya Memang Sampai saat ini Belum final Teman-teman Ini buktinya Pastur Joswateu Menentang Doktrin Tritunggal Menurut Keyakinan Pendeta ini Yesus itu Satu-satunya Tuhan Yesus itu Ya Teos Yesus itu Ya Bapak Bapak itu Ya Yesus Roh Kudus itu Ya Yesus Gitu Pokoknya Yesus adalah Satu-satunya Tuhan Berbeda dengan Yang Tritunggal Kalau yang Tritunggal Tiga Pribadi Satu Hakikat Tiga Pribadi itu Terdiri dari Bapak Putra Dan Roh Kudus Bisa dibedakan Tidak Terpisahkan Itu Pemahaman Yang Yang Tritunggal Teman-teman Nah Seharusnya Polemikus Kristen Di luar Sana Daripada Capek-capek Memframing Islam Membahas Islam Itu Begini Dan Begitu Seperti Misalnya Si Anak Bata Yang Pada Akhirnya Berujung Dilaporkan Ya Kan Alangkah Lebih Baiknya Mereka Membahas Dulu Masalah Ini Bersihkan Dulu Istilahnya Ya Bersihkan Dulu Dapur Sendiri Baru Mungkin Mau Mempelajari Dapur Orang Lain Ya Boleh Gitu Tapi Kalau Dapur Sendiri Masih Acak-acakan Dapur Sendiri Masih Berantakan Lah Kok Bisa-bisanya Ngurusi Dapur Orang Lain Kan Nggak Nyambung Atau Mungkin Mereka Memframing Islam Itu Begini Dan Begitu Atau Mungkin Mereka Itu Sudah Frustasi Sudah Putus Asa Karena Sudah 2000 Tahun Belum Ada Titik Temu Antara Yang One Nes Tritunggal Unitarian Saksi Yehovah Triteos Muncul Juga Duit Tunggal Muncul Juga Tuhannya Ada Dua Si Karen Itu Tuhannya Ada Dua Katanya Ada Bapak Ada Yesus Mungkin Mungkin Mereka Seperti Agatha Si Edwin Pak Bombom Lidara Si Edis Nah Si Edis Itu Unitarian Teman Teman Si Edis Itu Tidak Nyembah Yesus Dia Dia Nyembah YHWH Yang Mengutus Yesus Itu Pemahamannya Si Edis Mungkin Karena Mereka Itu Sudah Tidak Menemukan Titik Temu Ya Pada Akhirnya Untuk Mencari Koin Bahas Islam Bahas Nabi Muhammad Bahas Al-Quran Islam Itu Begini Dan Begitu Al-Quran Itu Begini Dan Begitu Nabi Muhammad Itu Begini Dan Begitu Nah Khusususnya Saifuddin Ibrahim Yang Siang Dan Malam Tak Henti Hentinya Membahas Islam Menjelek Jelekkan Nabi Muhammad Seharusnya Konsep Ketuhanan Di dalam Kristen Itu Didiskusikan Dulu Sesama Kristen Biar Tidak Gontok Gontokan Kan Gitu Teman Teman Diakui Atau Tidak Konsep Ketuhanan Umat Kristen Masih Menjadi Perdebatan Sadar Atau Tidak Sadar Memang Itulah Faktanya Cukup Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Silap Kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Tidak